Intro Berpeganglah kamu pada tali Allah Dimana tali Allah? Silaturahim Mengitan Berpegang pada tali Tali Silaturahim Berpegang pada tali Jamaah Saling Menguatkan Saling mengasihi Itu tali Kalau kita tidak berjamaah Dimana tali Allah itu? Saudara-saudara sekalian Mari kita saling menguatkan Saling ridho meridhoi Itu tali Tali Allah ada disitu Sehingga kegaguman Langit Penduduk langit Kagum terhadap dua orang Yang tidak bersaudara daging dan tulang Namun Berkasih sayang Melebihi saudara daging dan tulang Itu nyawa saudara Cendak balia saudara daging Bukan Dihadapan Allah Saudara yang dimaksud adalah Orang-orang yang Lebih mengedepankan Urusan orang banyak Tidak ada marga-marga itu Saudara sekalian Tali Allah Adalah Memurnikan batin ini Datangnya sahabatmu Yang menurut kau Tidak ada sekat dengan Telepon Assalamualaikum Saudaraku dimana? Anak Mari kita mau ngopi-ngopi Torang dua Bagaimanapun duduk langit Mengagumi keberadaan kita disini Itu tali Saudara sekalian Anak bawa kopi Ente gula Itu baru Jangan cuma Padahal terus kopi gula Eh itu bukan silaturah Menjelimi orang Dimana ente? Anak disini Begini ya Torang mbak kopi Anak Anak kopi Karena biasanya kopi Soal ada gula juga Yang ente sedia kue juga Nah Terjadilah Kemesraan Di antara kita Dengan saudara ini Sehingga mengakibatkan Penduduk langit Terperanjat Dan Allah Rahman Rahimnya Turun kepada dua orang ini Kokoh Lewat mana Iblis Kalau sobat Kusayang dua orang ini Soalnya Tidak ada lupang Masuk Ini Baru ibadah Seolah-olah Sepunggu nih Masih bisa Iblis Bekeng itu Iblis itu Ahli ibadah Jangan sombong Selama masih Iblis boleh Bekeng Jangan sombong Ibadah-ibadah Jangan Urusan Kedekatan Jangan Pamer-pamer Dp hasil Yang ditunggu oleh masyarakat Betul Ngan apa Sujud Atau tidak Adalah Mengasihi Siapapun itu Jangan lihat Sukunya Agamanya Yang penting Dia ciptaan Allah Dan roh Di dalamnya Hargai Ini ciptaan Allah Dia ciptaan Allah Berarti Pandang Enten Kepada Yang menciptakan Usuh Tidak Seagama Astagfirullah Resulullah Datang Disini Belum ada Yang agama Islam Dia Menghargai Yahudi Dia Menghargai Akhirnya Jatuh cinta Kepada Ahlak Nabi Tidak ada Nabi Sesatnya Bidah Kan Kalau bagian Tidak ada Yang ikut Belum apa Apa Sujud Sesat Perhatikannya Ada orang Yang bawa Kue Di atas Kepalanya Kalau dia bilang Pisang goreng Tidak mungkin Ondeon Makanya Kalau dia bilang Kafir Di kepala Padia Apa yang Dia lantarkan Ada sama Dia Makanya Kata Nabi Janganlah Engkau Mencap Orang Itu Salah Atau Kafir Maka Boleh Jadi Engkau Yang Salah Atau Kafir Apa Yang Kau Omong Kan Ada Sama Kamu Oleh Nabi Caranya Adalah Menunjukkan Ahlak Makanya Sunnah Nabi Dua Kan Hadis Dan Perbuatan Ucapan Dan Perbuatan Ini Ucapan Beda Perbuatan Jauh Dari Untuk Menyatukan Lisan Dan Hati Saudara Sekalian Itu Membutuhkan Hidayah Dari Allah Kebanyakan Kita Orang Munafik Kadang Baca Baca Orang Padahal Sebenarnya Itu Sama Dengan Mencap Diri Sendiri Senter Satu Baterai Jika Dinyalakan Paling Cuma 5-6 Meter Cahayanya Bunia Ini Kan Auranya Gelap Begitu Dia On Dia Senter 6 Meter 7-8-9 Gelap Dia Bilang Sesat Padahal Cahayanya Yang Tidak Mampu Menerot Saudara Sekit Itu Al-Quran Itu Bukan Karya Manusia Yang Seperti Dituduhkan Kepada Nabi Kita Tercinta Perhatikan Di dalam Al-Quran Itu Rasulullah Itu Hidup Berapa Berapa Ratus Tahun Berapa Ribu Tahun Sepasinya Dari Nabi Isa Kenapa Saudara Sekalian Beliau Mampu Menjelaskan Kejadian Awal Sampai Akhir Beliau Jelaskan Ternyata Kabar Gembira Ini Al-Quran Ini Datang Dari Yang Maha Guasa Allah Ia Mengabarkan Tentang Awal Dan Akhir Tidak Mungkin Seorang Nabi Yang Awal Yang Umi Yang Tidak Pernah Sekolah Mampu Menjelaskan Kejadian Kejadian Baik Nyata Maupun Gaib Ya Makanya Saudara Sekalian Al-Quran Itu Murni Berdak Tuhan Di Dalamnya Sudah Sempurna Sudah Ada Kitab Taurat Jabur Injil Tiga Ini Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Jabur Sunda Ada Karena Memang Kitab Jabur Itu Di Wahyukan Allah Kepada Nabi Taurat Kepada Nabi Musa Jabur Kepada Nabi Daud Ya Itu Hanya Berlaku Di Kampung Itu Karena Manusia Masih Sadiki Saat Itu Kejadian Kejadian Itu Nah Begitu Mangkat Nabi Jaud Begitu Mangkat Nabi Musa Begitu Mangkat Nabi Isa Selesai Sendak Tau Dimana Itu Kitab Turunlah Rahmatul Alamin Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Allah Sebagai Hatamul Anbiya Penutup Para Nabi Dia Menjelaskan Tentang Kitab Kitab Sebelumnya Maka Ini Al-Quran Kita Harus Yakini Saudara Sekalian Kita Yakin Kita Amalkan InsyaAllah Apa yang Dilihat Nabi InsyaAllah Kita Mampu Lihat Kata Nabi Sesungguhnya Orang Orang Alim Itu Keluarisku Mereka Adalah Kelita Bumi Apa yang Diwarisku Harta Tidak Saudara Sebagai Buarisku Kata Nabi Apa yang Diwarisi Oleh Para Alim Ulama Ini Bukan Ulama Ulama Alim Ulama Yang Dididik Oleh Allah Bukan Dididik Oleh Buku Oleh Apa Namanya Oleh Sekolah Formal Bukan Dididik Langsung Oleh Allah Itu Sepertua Kalau Orang Alim Udah Bicara Orang Pintar Pasti Terdiam Jika Pelita Pelita Bumi Ini Bicara Saudara Siapapun Yang Tintar Hafiz Tidak Mampu Jawab Dan Hafiz Itu Masih Digudangkan Di otak Pemahaman Belum Turun Di hati Karena Dia Hapalkan Rasulullah Tidak Hapal Tapi Langsung Di hati Beliau Beliau Ucapkan Di Hapal Oleh Umatnya Nah Apakah Hanya Sebatas Hafalan Tidak Saudara Amalkan Saja Salah Satu Ayat Insya Allah Kamu Akan Paham